halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya teman-teman nah di video kali ini saya akan review review rumah minimalis saya ya teman-teman karena kemarin itu saya baru saja beres membuat pagar dan alhamdulillah dalam jangka 9 hari sudah selesai ya mungkin teman-teman ada yang terinspirasi dengan model pagar rumah saya yang seperti ini minimalis tapi sederhana dan juga tidak harus mengeluarkan modal banyak tapi kelihatannya ya lumayan cantik ya teman-teman karena kemarin juga ada teman-teman yang bilang katanya tolong dong di review katanya rumahnya sama pagarnya habis berapa juta jadi saya ingin review ini bukannya gimana ya teman-teman tapi saya mudah-mudahan saja ada teman yang terinspirasi dengan model rumah yang sangat minimal jadi mohon dimaklum ya kalau di dalam rumahnya itu berantakan dan juga masih kosong guys masih belum ada apa-apanya dan saya akan mulai dari luar ya ini tampilan dari luar seperti ini dan ini tuh mendung ya teman-teman teman-teman mau hujan karena disini sekarang setiap duhur itu selalu aja hujan jadi setiap duhur itu siap-siap udah ada lilin ada hp di cas karena sering mati lampu juga setiap hari hujan guys setiap habis duhur ini juga udah hujan cuma belum besar ya masih ngeripis gitu ini tampak luarnya seperti ini minimalis banget ini banyak geluduk guys jadi gak apa-apa ya kalau ada kedengaran geluduknya tampak luarnya sangat minimalis sekali bisa dilihat ya teman-teman kita coba dari dekat saya jalan dulu tuh hujannya sudah mulai guys ini tuh kebun timun saya tuh di pinggir rumah guys nah teman-teman ini pagar minimalis ini hanya membutuhkan 9 hari ya untuk membuat pagarnya plus sama masangin ininya tuh apa besinya ya sama masangin besinya itu 9 hari total alhamdulillah lah lumayan singkat dan juga tidak membutuhkan modal yang banyak maksudnya bi untung bibi kadi ya kita kita nanti ayah sang ujang hayam teh geninganan hilap-hilap deh eh si jago teh kumadi pencita tuh geninganan diaduk kamari diaduk astagfirullah astagfirullah 29 hari kali ini lain gitu hari-hari yang sampai diaduk doi mantan-mati poin setel gitu anak anak itu jadi tergugah diorang ya 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 alah aduh alah aduhnya 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 coba nanti tete pas yang obat tete seuruh di badi cek si tadi tuh oh tadi tete yang coba ilikkan di jago nya oke nanti tete setemunnya sama pencit wey katinya meskipun ini d.l itu udah kamari deh cek si aden tete ampun kan bi ah ah warnaan kete terlalu cek namanya nah teman-teman ini tampilan dari dalam untuk tampilan dari dalamnya tidak saya kasih lobak itunya di apa di tiangnya itu ya kalau yang dari luar itu tadi dikasih lobak yang hitam dan itu bekas saya jualan biasa gue sekarang sudah gak jualan lagi ya malumlah sibuk ngurus rumah ngurus anak ngurus semuanya pokoknya sebah sendiri tuh sibuk guys kemarin nak barbudak sehujan nak nah teman-teman untuk pagarnya ini pagar besi nya ini saya tiga meter untuk garasi ya tiga meter tingginya satu meter setengah untuk yang ini ada dua lubang yang ini dua meter setengah yang sebelah sananya juga dua meter setengah jadi lima meter tinggi satu meter dan ini hanya membutuhkan modal untuk beli pagar besi nya itu tiga juta lima ratus jadi masih bisa dijangkau sama kita-kita ya teman-teman ini saya mau naik dulu ke rumah ini biasa guys tampilan ruang tamu nah teman-teman dan untuk bahan-bahannya juga yang lainnya saya hanya memerlukan tiga juta kemudian tambah tiga juta lima ratus pagar besi kemudian yang kerjanya sembilan hari bisa dihitung ya kali seratus dua puluh lima ribu sembilan hari totalnya yang kerja yang kenaiknya di aku disini hanya delapan puluh ya jadi sembilan jutaan total semuanya sampai beres itu habisnya sembilan jutaan dia termasuk lumayan ringan ya teman-teman terus kita masuk ke ruangan tamu sederhana aja ya ruang tamu nya tuh ini kecil saya tel lagi nyanet ruang tamu nya ya beginilah guys seadanya saja ya alhamdulillah segini juga sudah sangat bersyukur tinggal yang belum itu ini ya masih dalam proses guys ini tuh mau aku pasang meja nantinya ya alon-alon saja ini juga sudah sekitar satu tahun aku disini di Indonesia baru bisa ke pagar ini untuk kamar anak-anak yang belum aku punya itu yang aku mau itu lemari guys lemari pakaian ini ruangan tv itu biasa untuk nonton tv disitu ini kamar aku ya seperti inilah kamarnya guys tuh ini tuh langsung ke kebun timun lihat tuh timun aku udah gede-gede tuh jadi pemandangan dari kamar aku itu ke kebun ke kebun timun guys ini tuh hujan guys kita tutup lagi ya karena kan hujan jadi pemandangannya itu enak banget sejuk ya seperti inilah mudah-mudahan aja suatu saat nanti bisa kebeli alon-alon aja ya guys mudah-mudahan aja gitu nanti rumahnya penuh isinya ini baru ada tv saja disini masih belum ada kursi untuk nonton tv dan ini kamar anak-anak juga tapi aku seringnya tidur disini bersama anakku tuh dia lagi nonton hp biasa tuh tidur tuh enakan disini karena dingin kalau ini mah nggak ditempatin ya udah aku simpenin aja tuh ada barang-barang koper apalah gitu apalagi dapurnya tuh udah tau juga kan temen-temen dapurnya hanya sederhana saja masih belum kebeli masih ngumpulin modalnya untuk membuat dapur set ya atasnya juga masih belum ini dapurnya sederhana saja tuh ya itu mah biasa pernak-pernik ada barang-barang bekas apa itu namanya bekas kemarin membuat rumah aku simpan disini ini kamar mandinya juga masih belum selesai yang belum selesai itu ini kamar mandi siang satu ini masih belum selesai guys ini tempat aku nyuci baju dan ini biasanya untuk jemur pakaian cuman karena hujan jadi pakaiannya aku pindahkan ke garasi tuh pengennya tuh ini ditutup ya temen-temen mudah-mudahan aja suatu saat nanti jadi aku punya modal pengennya ditutup dan ini dijadikan tempat meja makan jadi aku mau tuh disitunya di tengahnya itu pasang apa itu namanya rumput sintetis ya kemudian mudah-mudahan aja nanti ada rezekinya hujannya hujannya lumayan deras guys mau ke belakang cuman karena hujan ya gak bisa segini aja ya temen-temen semoga aja terinspirasi bukan kak saya ingin apa itu namanya menghidangkan rumah rumah rumahnya yang minimalis ini ya tapi mudah-mudahan saja ini bisa jadi inspirasi untuk kalian semuanya untuk membuat rumah minimalis sederhana Allahuakbar itu ada geluduk guluduk mudah-mudahan aja dengan rumah minimalis yang sederhana ini tidak banyak modal juga tapi kita bisa untuk mempunyai rumah sendiri enak ya temen-temen kalau punya rumah sendiri itu enggak sama ortu dan juga enggak sama mertua oke temen-temen terima kasih banyak ya sudah menonton videonya jangan lupa untuk klik komen dan subscribe nyanut nyanut udah mau abis ini aku tadi bikin goreng pisang guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax